Budaya ngelawar dengan daging babi di Bali tetap akan dipertahankan oleh masyarakat Bali meski ada temuan bakteri meningitis. Para patus atau chef kuliner lawar yakin bakteri yang ada di darah babi akan mati setelah dicampur dengan bumbu Bali. Pulau Dewata Bali tidak saja terkenal akan keindahan alamnya, namun juga kaya akan kuliner khas Balinya. Salah satunya lawar Bali yang syarat menggunakan darah segar babi sebagai olahan campuran bumbunya. Lawar Bali yang selalu dikenal dengan menggunakan daging dan darah babi ini diolah dengan menggunakan bumbu dan rempah-rempah khas Bali. Menu yang satu ini biasanya sering ditemukan di saat umat Hindu menggelar upacara keagamaan serta hari raya besar Hindu. Namun dengan ditemukannya bakteri meningitis ternyata tidak membuat para pecinta kuliner lawar pun khawatir. Selain penggunaan rempah-rempah dan bumbu Bali yang terkenal ini, pengolahan daging babi yang baik dan benar mampu menghindari penyebaran bakteri pada darah dan daging yang digunakan. Yang penting cara pengolahannya bersih, bagaimana bumbu harus dicuci dulu dengan bersih, kudang perabotan dicuci dulu dengan bersih, kayak tempat memotongnya itu, silahnya talenan itu kan harus juga dibersihkan. Yang penting makanan itu kan secara pengolahannya itu harus bersih, harus meyakinkan lah, karena bagaimanapun makanan itu kan untuk kesehatan kita sendiri. Kalau saya kira, kalau pengaruh secara ekonomi ya bagi masyarakat Bali itu nggak ada pengaruhnya. Karena mungkin masyarakat kan sudah cerdas, sudah terbuka pikirannya dengan kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ini kan, bagaimana itu kan semua hewan-hewan itu kan semua itu ada penyakitnya kan. Tergantung kita sendiri kan, bagaimana kita untuk makanan itu agar dipotolah hewan yang sehat. Sementara itu menurut salah satu tokoh adat buleleng, Dewa Putu Budarse, meskipun adanya temuan bakteri meningitis ini tidak akan mempengaruhi budaya ngelawar di Pulau Bali. Karena tradisi ngelawar dengan daging babi ini merupakan tradisi yang turun-temurun dilakukan masyarakat Bali. Jujur kami katakan, kami selaku kedua majlis madia desa pakaraman buleleng yang mewilahyahi 169 desa pakaraman. Yang mana masing-masing desa pakaraman itu jelas pada saat-saat tertentu mempunyai suatu upacara-upacara keagamaan. Karena pada saat upacara-upacara keagamaan itu jelas akan memakai, itu adalah jelas sarananya itu pasti ada babi. Nah oleh karena ada himbawan seperti ini, jelas kami ini sedikit terganggu dengan adanya himbawan seperti ini. Karena tidak kesara keseluruhannya bahwa babi-babi itu harus juga dikatakanlah diperiksakan untuk kesehatannya. Sejumlah makanan yang selalu menggunakan darah segar seperti lawar merah, komoh atau lawar geti serta tumbabi. Putu Ijana melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.